Maksudnya direncanakan, harus itu mereka punya waktu lama untuk berpikir Dan kenapa mereka tidak berpikir? Halo Mr. Oli, kembali di channel Mas Tutu Kali ini kita dalam segmen Sekilo, Sekilas Info Sebuah video viral di media sosial demi konten TikTok Cewek-cewek berpose dengan menginjak-injak bendera merah putih Di media sosial, memperlihatkan sejumlah wanita berhijab Tengah berkumpul di suatu tempat yang penuh dengan pepohonan Mereka menggelar piknik di sebuah taman Namun yang menjadi sorotan adalah alas mereka saat piknik tersebut Dalam video TikTok yang diunggah oleh akun etkai01 Terlihat alas untuk mereka duduk di rumput adalah kain berwarna merah putih Yang tak lain adalah bendera Indonesia Lalu mereka menginjak-ninjak bendera tersebut Lalu duduk di atasnya Dan sibuk berfotoria Wanita berjumlah sekitar 8 orang itu Langsung membuat formasi foto Dengan bergaya di atas bendera yang dijadikan alas Aksi para wanita berhijab itu menuai kontroversi Di jagad raya sosial media Hingga akhirnya viral Pada hari Selasa, 18 Agustus 2020 Namun saat ditelusuri di akun pribadinya Video tersebut sudah tidak ada Video tersebut menuai beragam komentar dari para netizen Mayoritas mereka geram dengan tingkah para wanita tersebut Bagaimana kah videonya? Mari kita lihat Nah ini jadi aku mendapat videonya itu Kebetulan dari akun Lambirumpi Oficial Nah seperti inilah videonya Mari kita lihat Akunnya Gai 01 ya Jadi mereka tuh Macem mau piknik gitu ya Menggelar piknik Terus meletakkan alas Macem apa ya? Alas gitu lah Alas Tapi alas itu kenapa harus bendera merah putih Kenapa harus bendera merah putih Jadi alas piknik gitu ya Oke lah Kalau kalian ingin peringati hari kemerdekaan Kenapa nggak benderanya ini di belakang nih Di belakang pohon apa ini Pohon mangga apa sih namanya nih Diletak di belakang gitu jadi background aja gitu Terus alasnya ya alas-alas stiker gitu aja sih Nggak apa-apa gitu Atau rumput aja gitu Benderanya itu merah putih itu di belakang background aja Kenapa gitu Kenapa harus jadi alas gitu Ini Aduh Lihat lagi deh Perhatikan ya Jadi mereka ini kayak udah bersiap-siap ya Berarti ini direncanakan Sangat direncanakan Harusnya Yang sudah direncanakan Harusnya itu mereka punya waktu lama Untuk berpikir Dan kenapa mereka tidak berpikir Kalian yang tau Nah ini Jadi ini Dia ini kayak Apa ya Aduh Pet selfie Waduh viral loh Loh pada viral loh Ini ya berjumlah sekitar 8 orang Ini Berdiri nginjek tuh kayak Kayak nggak ada salah gitu ya Kayak gimana ya Kayak Kurang Apa gitu ya Dibilang ya Ustaz gitu ya Udah jelas Waduh men Gini mennya Yang Uktih ya Ini pahlawan kita ini udah Berjuang Mati-matian ya Sampai Kita merdeka Memelawan penjajah Dan bendera merah putih Berkibar Demi merah putih berkibar ya Pertumpahan darah terjadi di Indonesia Dan mereka Relah Mempertaruhkan jiwa raga mereka Untuk Berkibar yang merah putih Di Indonesia Sampai-sampai Yang kalian Kita pernah tau Di hotel Yang ada bendera di Surabaya itu ya Nah itu ada bendera Belanda Dan mereka tuh rela Manjat ke atas tuh Untuk mengoyak Bendera Belanda kan Merah putih biru Birunya tuh dikoyak Demi berkibar Yang merah putih Jadi Merah putih tuh Begitu berharganya Bagi Kita warga Indonesia Dan para pahlawan Nah Para Apa sih namanya ini Warga Tahun 2000 Para manusia-manusia TikTok Gitu ya Yang Model gini apa sih Istilahnya apa ya Mau dibilang Nanti Tolol Kena dolar kuning Ya pokoknya gitu lah Apa sih istilahnya Buat mereka ini Yang gak Nalar Yang nalar itu Mungkin IQ-nya tuh Di bawah rata-rata lah Tau lah Mungkin IQ-nya Tinggi Cuman Sadaran nasionalisme itu Gak ada Dan Gini ya Waduh Lihat lagi Fotonya santai Waduh Golek lagi nih Golek Apa ya Tiduran gitu Berbahan Malah rebahan Di Merah putihnya Tanpa dosa Gitu Waduh Bahagia men Kacau Waduh Ukti Ukti Sesuai lah Ukti Ini komentar dari netizen nih Kain merah diinjek Gak apa-apa Kain putih diinjek Gak apa-apa Tapi kalau udah Dijait Menjadi Merah putih Itu jadi bendera kita Indonesia Iya bener 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 Kalau bendera udah satu Indonesia Kalau merah Masalah Putih gak masalah Tapi kalau udah menyatu Itu jadi bendera Indonesia Identitas Dan mereka mengejek Identitas kita Indonesia Apa ya Dibilang untuk orang ini Belum bisa ngasih julukan ini Ini ada yang komen lagi Aku gak suka Kalau minta maaf Minta maaf Zaman sekarang itu Ada dua hal Lo tulus Dan bener bener Pengen viral Gak lah Kalau mereka viral Lo juga Apa sih Mau dipirali kayak gini Viral lo Kalau viralnya Viral-viral Gara-gara Apa ya Misalnya terkenal Terima endorse Endorse apa gitu Mereka udah Mengejek merah putih Endorsnya apa Kaos belada gitu Gak lah gitu Atau baju-baju Kemeni Belanda Gitu Endorsnya dari Belanda Gak lah Aku lihat dari akun Indonesia Voice Underscores Kita kurang melihat sana Dan Ternyata Mereka yang disantui Jauh lebih mencintai Negeri kita Indonesia Seperti di video ini Kita lihat Ini posisinya di Wai Rebo Di Manggarai Nusa Tenggara Timur Kita lihat videonya Bahwa aku berdiri Dari pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Tidak malu Tidak lebih maju dari kita Tapi mereka mempunyai Rasa nasionalisme yang tinggi Dan mereka Tahu bagaimana Cara menghargai Bangsa ini Negara ini Pokoknya malu lah Malu lah Jadi Aduh Beda 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 Gugul Ini Dapat Dapat Tenggung Di Privat Kalau Itu Tadi Dari Mas Tutuh Semoga Ini bisa jadi pelajaran Buat kita semua Dan Bagaimana Menurut kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Terus dukung channel ini Kita akan ngebahas Sesuatu yang Viral Dan Sesuatu yang Trend dan enak Untuk kita obrolin Bareng-bareng Oke Saya Mas Tutu Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax